Bank NTT Cabang Bay menyerahkan satu unit kendaraan tangki air pada pemerintah Kaupaten Nagekeo pada Senin 8 Agustus. Kepala Bank NTT Cabang Bay, Matias Naratifau, mengatakan pemberian kendaraan tangki air pada pemerintah ini merupakan bentuk kepedulian sosial perusahaan kepada masyarakat. Pada tahun 2021 lalu, CSR Bank NTT juga menyasar masyarakat adat kawa dengan membantu menghadirkan sumber air bersih melalui sumur bor. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya, ada Patrianus Meoyawa, wartawan Tribun Flores yang sudah siap dengan laporannya untuk Anda. Halo, Patrianus silahkan dengan laporan Anda. Baik, terima kasih rekannya dan pemirsa semua bahwa benar pada hari Senin tanggal 8 Agustus tahun 2022 kemarin, usai menggelar apel kekuatan di halaman kantor Bupati Nagekeo, Bank NTT Cabang Bay menyerahkan atau memberikan hibah murni kepada pemerintah Kaupaten Nagekeo berupa satu unit kendaraan tanki air kepada pemerintah yang diambil dari dana Corporate Social Responsibility atau CSR kepada pemerintah Kaupaten Nagekeo. Nah, pemberian satu unit kendaraan tanki air ini diserahkan langsung oleh Kepala Bank NTT Cabang Bay, Bapak Matian Senaratipa Ona kepada Bupati Nagekeo, Bapak Dr. Yohanes Don Boskodo di halaman kantor Bupati Nagekeo. Nah, Sobat Nila dan Sobat Tribuners, Bupati Nagekeo setelah menerima kendaraan satu unit kendaraan tanki air langsung mencoba mengendarainya sendiri di halaman kantor Bupati Nagekeo. Nah, kepada Tribun Flores, Bupati Nagekeo menyampaikan bahwa kendaraan yang diberikan oleh Bank NTT nantinya akan diserahkan ke Dinas Lingkungan Hidup Kepala Nagekeo untuk melayani masyarakat Kabupaten Nagekeo secara umum. Nah, Nila dan Sobat Tribuners, pada tahun 2021 kemarin, Bank NTT juga menyerahkan adana CSR kepada masyarakat Adut Kawa berupa menghadirkan satu sumber air bersih melalui sumberbor ke masyarakat Adut Kawa di Adesala Bolewa, Kecamatan Nagekeo. Dan Nagekeo. Begitu Nila. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!